Femmes, kalau ikan asam pedas adalah masakan rumahan, ada juga nih menu warung yang pedasnya nampol juga, namanya sop ikan. Bedanya sop ikan dengan ikan asam pedas udah kelihatan dari kuahnya, Femmes. Sop ikan, kuahnya agak bening, dan ikan yang digunakan bervariasi lho. Bisa kakap, patin, tergantung dari ketersediaan layan aja, Femmes. Karena memang yang digunakan hanya ikan segar aja. Ini juga yang jadi cirihas warung makannya, Femmes. Selain itu, ikannya disajikan dua versi. Satu dicampur ke dalam kuah, yang satunya digoreng aja. Aduh, jadi double kan sensasinya. Eh iya, sop ikannya ada level rasanya lho. Kalian yang suka makan pedas, pasti cocok banget nih makan di sini. Rasa pedasnya bisa sampai tenggorokan, Femmes. Ditambah lagi pakai sambalnya. Wih, makin mantap deh. Ya ampun, coba lihat deh. Lah banget ya makannya. Jadi bikin pengen, hehehe. Nah, daripada jauh-jauh ke singkawang, mending kalian coba bikin di rumah ya. Let's go. Kita lihat aja deh gimana cara buatnya. Bahan utamanya jelas ikan laut, Femmes. Untuk membuat sop ikan, sengaja nggak pakai ikan air tawar. Karena cita rasanya berbeda. Kalau bumbunya sih hampir sama. Cuma ditambahin daun temurui dan juga asam jawa, Femmes. Oke, kita mulai ya. Tumbuk bawang merah dan bawang putihnya dulu. Tambahkan garam sedikit. Kalau udah agak halus, kasih cabai rawit, Femmes. Biar pedas. Lalu masukin asam jawa yang sudah kering, Femmes. Kalau sudah halus, pindahin. Untuk seraihnya cukup dikeprek aja ya. Pisahin daun temurui dengan tangkainya. Sekarang tumis dulu irisan bawang merah dan bawang putihnya, Femmes. Setelah aromanya keluar, masukkan bumbu halusnya ya. Terus tambahkan daun temurui biar makin harum. Selanjutnya baru deh ikannya dimasukkan. Yang enak tuh bagian kepala ikannya, Femmes. Kalau buat sop ikan. Jangan lupa tambahkan air si cukupnya ya. Masukkan irisan mentimun dan juga batang serai. Biarkan sampai mendidih ya, Femmes. Tambahkan garam dan gula juga ya. Nah, ini Femmes yang bikin sop ikannya makin pedas. Bubuk merica dan bubuk cabai. Taburkan secukupnya ya. Semua tergantung permintaan kalian nih. Mau seberapa pedas sopnya. Sambil menunggu matang, kita goreng bagian badan ikannya. Ini juga yang jadi keunggulan baru makan ini, Femmes. Double sensasi rasa ikannya. Udah matang nih, Femmes, sop ikannya. Wah, kalau udah kayak gini, siap deh untuk disajikan. Sop ikan singkawang memang terlihat mirip pindang Sumatera atau kuah asam dari timur. Tapi yang ini beda loh. Karena bahan khasnya beda. Yaitu daun temurui dan juga asam jawa. Rasa pedasnya dari cabai rawit ditambah dengan bubuk cabai dan merica. Mantul, Femmes. So, Femmes, kalau kalian ke singkawang, jangan lupa makan siang di sini ya. Minumnya sih pilih yang dingin-dingin seger aja. Ada kok. Hehehe.